Intro Hai semua parents, siapa nih anak yang gak pernah batuk pilek? Gak mungkin dong, pasti sering kan? Nah, siapa nih yang di rumah sering beli obat sendiri? Nah, supaya tidak over treatment, ayo kita bahas bagaimana sih cara memberikan abu batuk pilek yang benar buat anak. Ini nih ada buku dari WHO, e-Hospital Care for Children. Ini bukunya. Nah, saya bacakan ya, kita belajar bareng-bareng. Ada 10 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, gak perlu rawat inap. Siapa yang anaknya batuk pilek terus minta dirawat sampai diuap segala macem? Itu kira-kira rasional atau lebay? Nanti bisa baca lebih lanjut lagi di dalam bukunya. Yang kedua, poin terpentingnya adalah legakan menggorokan dengan cara minum. Gimana kalau anaknya masih umur di bawah 6 bulan atau 1 tahun? Yang paling penting atau yang paling efisien adalah dengan memberikan asing. Diperbanyak pemberian asingnya. Yang ketiga, yaitu menurunkan demam tinggi dengan parasitofol, terutama pada saat anaknya tidak nyaman. Demam tinggi yang dimaksud adalah di atas 39 derajat celcius. Siapa nih yang anaknya demam dikit, hangat-hangat sikit badannya, langsung panik dan diberikan opat panas? Jangan ya, sebab demam itu justru ada manfaatnya. Bisa dilihat di video-video lain dari EOPA. Yang keempat, bantu anak untuk mengeluarkan ingus dan juga lendir. Kalau anaknya sudah lebih besar, bisa diajarin dengan cara menutup hidungnya, arahkan bagaimana caranya mengeluarkan lendir. Yang kelima, berikan cairan sedikit-sedikit tapi sering. Cairan yang cukup itu akan menjaga dehidrasi, karena salah satu risiko dari demam adalah terjadi dehidrasi. Dan selain itu, manfaat garit cairan itu juga dapat membantu mengecarkan lendir, sehingga lebih mudah keluar. Yang keenam, jangan berikan antibiotik tanpa alasan yang jelas. Nah, yang ketujuh, jangan diberikan opat batuk. Jangan semudah itu untuk memberikan opat batuk. Yang kedelapan, jangan diberikan mukolitik atau opat pengencar dahak. Yang kesembilan, tidak perlu opat atas hidung. Yang kesepuluh, pelajari tanda-tanda bahayanya, yaitu tanda-tanda sesak. Apabila ada tanda-tanda bahaya, boleh dibawa ke rumah sakit. Nah, sobat parents, gimana? Udah paham belum panduan behalot tentang batuk belak? Jadi, nggak perlu buru-buru dikasih opat yang tidak sesuai ya. Apalagi diberikan kuyer. Be smart, be healthier.